Pemirsa sebanyak 27 gol tercipta dalam melanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Seliman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. 8 tim yang saling berhadapan, bermain, saling menyerang, sehingga banyak gol tercipta pada pekan ini. Laga pembuka Liga Futsal Nusantara 2024 mempertemukan Raph Heli FC melawan Juku Eja FC di Gor Pancasila, Yogyakarta. Sepanjang pertandingan, kedua tim tampil saring serang, namun Dewi keberuntungan masih berada di pihak Raph Heli FC yang mampu unggul dengan skor 4-2. Pada laga kedua, Cilagon FC harus mengakui kehebatan Binuang Muda dengan skor 2-4. Klub asal Kalimantan Selatan ini tampil konsisten di sepanjang laga, sehingga mampu menundukkan lawannya meski sempat mendapat perlawanan sengit. Di pertandingan ketiga, klub Kalimantan Tengah Fasko Lesmana harus merasakan kehebatan klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara. Meski demikian, Fasko Lesmana bukan tanpa perlawanan, meski akhirnya harus takluk dengan skor 2-4. Sementara itu, pada laga terakhir, klub asal Aceh Merador FC berhadapan dengan klub dari Maluku, Batosai Ambonaga. Kedua tim bertanding cukup sengit, namun harus puas dengan hasil imbang tiga sama. Tim Liputan Ainews melaporkan.